Halo guys dan halo semua teman-teman kembali lagi di vlog gue ya teman-teman ya dan ini adalah video yang kesekian dan teman-teman sudah bisa melihat ini adalah bagian dari perangkat pengereman ini adalah master rem dari Brembo dan yang pastinya ini adalah KW karena harganya sangat murah sangat terjangkau cuma sekitar 400 ribuan dan gue juga gak percaya kalau Brembo juga ngeluarin produk yang semurah itu karena Brembo juga terkenal dengan produk yang premium oke dan seperti yang teman-teman tau gue lagi nge-upgrade atau lagi nge-modif motor gue yang Vario 125 itu ya nah gue nyari master rem yang cocok buat Vario yang bisa dipake buat double disc gue nanya-nanya sama temen gue disini tuh gak ada mungkin kalau gue nanyanya lebih jauh lagi ke forum-forum juga jarang juga yang ngebales jadi akhirnya gue beli ini aja dulu nanti kalau semisalnya gak cocok atau barangnya jelek dipake nanti gue akan ganti lagi dan oke tuh sekarang kita buka dulu kita unboxing dulu yang ini Brembo ini kita akan buka dan kita lihat isinya dapatnya apa aja dan bagaimana barangnya nanti kita akan lihat oke ini adalah kotaknya kotaknya ya lumayan besar ada tulisannya ada tulisannya ini the beauty of outstanding performance break component ya semacam itu lah tapi tetep aja nih KW jadi jangan berharap banyak sama barang ini gitu oke kita buka dapatnya ini ini barang gue beli di toko Onan ya temen-temennya harganya 400 ribu dan sebenernya udah datang dua hari yang lalu cuma gua belum sempat ngebuka karena gua kemarin masih ada kegiatan ya di luar luar kota bener sih luar kota sih ini kita dapet apa ini tempat minyaknya ya tempat minyak remnya tabung minyak rem ada tulisannya Brembo Racing sudah dipasangin juga ininya dudukannya ini warnanya silver terbuat dari apa ya terbuat dari logam metal bagus oke dan ada ininya karetnya biar dia kedap oke bagus dengan harga segitu oke untuk tabung minyak remnya bagus udah ada karetnya karetnya masih bagus sudah ada ininya juga apa namanya kelemnya bagus kita singkirin dulu oke dan ini adalah oh ini 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 masternya dan handle rem yang kiri kita singkirin dulu kita lihat yang kecil-kecil dulu kita dikasih juga ini apa namanya ya ya Oh ini itunya apa nepel buat masternya oke udah kosong enggak ada lagi dalam kardusnya oke langsung aja kita review bagaimana isinya ini adalah master remnya ini untuk handle rem sebelah kiri dan ini adalah masternya nah kita bahas dulu untuk yang handle rem bagian sebelah kiri ini sebenarnya buat kopling juga bisa buat rem juga bisa karena ini sebenarnya bukan buat untuk vario temen-temen ini buat motor R25 bisa R15 bisa motor-motor sport lah sebenarnya sih jadi ini bisa dipakai buat rem buat kopling juga bisa sebenarnya paling nanti gua cuma ngambil ininya aja yang handle nya aja untuk ininya enggak karena untuk rem di motor gua yang vario itu yang itu kan CBS ya nanti nanti gua akan bikin CBS nya itu tetep berfungsi walaupun gua udah ganti master rem yang kanannya pakai yang kayak gini karena ini kan enggak ada handle buat CBS nya tapi tetep gua pastiin CBS nya berfungsi nanti lihat aja jadi temen-temen subscribe channel ini pantengin terus videonya karena bakal bermanfaat lah buat temen-temen ada 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 ilmunya tentang bikin pengereman di vario itu tetep bekerja tetep tetep bisa kombi break walaupun handle kanannya ini udah diganti master kanannya udah diganti oke nanti kita akan ambilnya aja nanti nanti tapi nanti ini kita lihat aja dulu sebenarnya untuk ininya sih build quality nya cukup bagus untuk yang sebelah kiri ya temen-temen ya ini ini suite nya ada suite nya suite nya bagus kalau yang ini yang sebelah kiri ya ini juga ada pengatur nah dalam enggak nya ini bisa di ato dari sini dan ini bisa mencuk seperti ini jadi untuk safety lah temen-temen kalau misalnya mentok dia langsung kayak gini bisa jadi nggak patah gitu oke untuk build quality nya sebenarnya cukup bagus cukup rapi juga untuk yang sebelah kiri ya temen-temen ya ini bagus langsung aja kita ke masternya karena yang ini nggak banyak dibahas nggak perlu banyak dibahas juga sih temen-temen ya oke untuk masternya oke kalau di marketplace atau di tempat orang yang ngejual ini ya temen-temen ya ini katanya sih 17 mili ya ukuran diameter pompa hidroliknya dalam ini ya cuma gue juga nggak tahu bener atau enggak cuma karena gue mau bikin double disk di motor gue itu yang vario 125 itu jadi kalau pakai masternya bawaannya itu nggak bisa temen-temen memang kurang jadi tekanan oli nya itu kurang kalau dibuat double disk walaupun itu cuma single piston single piston 2 jadi cuma 2 piston tetap aja kurang gue udah pernah coba soalnya jadi mau nggak mau gue harus cari masternya makanya gue cari masternya yang kayak gini oke oke untuk build quality nya sebenarnya cukup bagus cuma disini nah ini ini sweet buat remnya ini itu menurut gue kurang begitu gimana ya kurang begitu nempel gitu kelihatan nggak nah cuma dikit banget nah itu nah itulah minusnya 1 disini udah kelihatan oke tapi kalau masalah ini sih gampang bisa diakai nanti gampang lah itu tinggal dikasih ganjel sedikit atau gimana bisa untuk ininya sama ini modelnya yang itu ya temen-temen ya RCS Corsa Corta ya ABKW oke untuk socket nya udah dikasih sebenarnya nanti kita sesuaiin aja sama yang sebelah kanan juga bisa di bisa bisa kelipet kayak gini ya buat safety dan juga sudah ada ininya pengaturan buat dalam atau enggaknya handle nya cukup bagus sebenarnya dan temen-temen jangan lupa kalau buat motor Matic khususnya Vario itu temen-temen juga harus beliin yang ini ya ini dudukan buat sepion karena dudukan sepion yang Vario 125 yang keluaran 2019 ke sana yang lebih awal itu itu dudukan sepion nya itu nyatu sama master jadi kalau diganti ya harus ngebeliin ini juga nah oke cukup itu aja semoga video ini tetap bermanfaat nanti di video selanjutnya kita akan buat video pemasangan ini ya temen-temen ya oke dan dapatnya itu aja ini harganya 400 ribu temen-temen kalau pengen beli silahkan sebenarnya sudah banyak juga sih channel-channel lain yang bikin review tentang ini kalau menurut gue sih gini kalau barang KW ini kan barang KW ya temen-temen ya kalau untuk dipakai di motor-motor yang premium sekelas misalnya R25 atau ya motor-motor R25 Ninja kayak gitu lah mungkin kalau pakai yang kayak gini mungkin bakal useless ya cuma kalau untuk motor 150 kebawah motor Matic terutama maksud gue sih prediksi gue sih bakal fine-fine aja gitu loh tapi kalau untuk motor R25 ke atas Ninja lah CBR lah ya mungkin jelas bakal gimana gitu tuh cuma kalau untuk motor 150 kebawah sih prediksi gue sih bakal fine-fine aja gitu oke gue kira cukup segitu aja video kali ini semoga nanti ini bekerja dengan baik jadi gue nggak ngebeli-ngebeli master RAM lagi tapi ya kalau misalnya nggak baik ya tetep aja gue pastikan ganti karena itu juga buat safety ya temen-temen ya oke cukupnya video ini semoga videonya tetep bermanfaat buat temen-temen yang belum subscribe klik dulu subscribe dan juga like agar temen-temen tidak ketinggalan video-video terbaru ketika gue bikin video ya temen-temen ya karena kedepannya juga pasti banyak video-video yang gue bikin ya temen-temen ya oke cukup sekian dan bye 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 selamat menikmati